Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website gallerytopupindonesia.com Atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah, dan ini tampilan awal dari website Gallery Top Up Nah disini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian, Call of Dragon, dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta Oke, disini kalian tinggal baca aja, dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok, ya kan, saya gak perlu jelasin Dan yang paling penting sih, masukkan nomor WA kalian, ya kan Dan misalnya ada kendala nanti, kalian bisa hubungin adminnya, atau ownernya juga bisa, dan ini aktif selama 24 jam Oke, jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya, kalian bisa kunjungin aja Gallery Top Up Indonesia Dan disini saya jamin aman, legal, dan terpercaya Jadi buat teman-teman yang masih ragu, bisa lihat testimoninya aja di social media Call of Dragon Eh, Call of Dragon di Gallery Top Up, karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin disini, ini harganya saya jamin murah sih Ya kan ini murah banget nih, dibanding di dalam gamenya ya Wah ini ada goal chest juga, dana pertumbuhan Oke, kalau saya gak F2P bakal saya sikat nih Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya, thank you Halo guys, kembali lagi di Youtube channel saya Jadi di video kali ini saya akan nge-reaction trailer dari game baru yang akan muncul Yang bernama Egg of Empires Mobile Jadi menurut saya game ini terinspirasi dari game sebelumnya, yaitu Egg of Empires tentu Dan juga mungkin developernya udah melihat ya, peluang pasar untuk Rise of Kingdom Lore Mobile, kemudian Call of Dragon itu besar banget Dan ya namanya bisnis ya pasti bakal diluncurkan lah Apalagi memang Egg of Empires ini di game konsol atau PC itu udah terkenal banget Ya kan sebelum mereka berkecimplung di dunia mobile Nah dan ini menurut saya sih salah satu langkah yang sangat tepat untuk Egg of Empires Ya kan, jadi kita langsung lihat aja ya untuk trailernya Nah itu Xbox, oh ini terlihat sama dengan Xbox ya Iconic Egg of Empires Oke, belum sempat saya baca habis cuy Nah jadi temanya masih sama ya, kita dibawa ke jaman perang masa lalu Ya yang masih menggunakan pedang, ya kan sama dengan Rise of Kingdom lah Sejarah memang seperti ini Dan gamenya ya memang mengangkat tema-tema sejarah sama dengan Rise of Kingdom Ya kan Oke, ada pemimpin, berarti itu hero-nya ya Nah ini sepertinya kalau saya lihat sih Lionheart ya ini Kalau dilihat dari ini ya, kepalanya ini Mungkin Lionheart ya, mungkin Tapi saya gak tau juga, lebih pastinya kita tunggu aja nanti untuk gamenya Nah ini untuk peradabannya Ya kan, kalau di Call of the Dragon namanya Vaxi Kalau di Game Rise of Kingdom namanya peradaban, ya kan Ini, oh ini ada namanya cuy Ada Byzantines, Byzantium ini Ya kan, harusnya Byzantium Ini Perancis, France, ini Chinese Cina Romans atau Romawi Ya kan, Roma lah intinya Itali lah Berarti ini saya gak tau ya, apakah hanya 4 peradaban untuk di awal Kalau di PCC banyak banget peradabannya, ya kan Ada Inggris, ada Itali Ada Cina, ada Persia, ada Cina, Jepang, Korea Dan masih banyak lagi Ya kan, kalau di sini mungkin Untuk awal mungkin dikeluarin dulu 4 Nanti pelan-pelan mereka keluarin yang baru Ya kan, karena kalau dikeluarin semua ya Malah bosan nanti orang Ya kan, gak ada peradaban yang baru Dan kalau memang diikutin Eroka Eroka awalnya Udah cukup banyak ya Mungkin sekitar 8 atau 9 peradaban awal Dan ini hanya 4 Tapi gak tau ya, ini ada 4 atau gak dimunculin semua Ya kan Oke, wah keren banget sih kalau kayak gini Wah ini Kita gather Ya kan, kita mengumpulkan resource Ya sama lah dengan game-game umumnya Dan ini pasti gak mungkin seperti Act of Empire di PC Ya kan, atau di konsol Yang kita bangun pertanian bakal kita drag, kita nyuruh Ya kan, untuk mengambil buahan Buah-buahan atau kita suruh menambang emas Kita suruh memotong domba dan lain-lain Itu kan gak mungkin seperti itu Pasti udah otomatis Ya sama dengan di Call of Dragon Ataupun di Resident of Kingdom Kita cukup membangun pabriknya Ya kan, atau Apa ya Center ini Resource Center mungkin Ya kan, seperti kalau di Call of Dragon itu ada Ore, ada besi, ada kayu, ada emas Ya kan, itu kan tambangnya tiap hari memproduksi emas Ya kan, memproduksi kayu dan lain-lain Dan kalau di sini ya, sepertinya Tambangnya itu bakal ada jadi makanan Ya kan, makanan, emas Kalau dilihat, ini kan makanan, emas, batu, kayu Ya kan, itu mungkin yang bakal jadi resource dari game ini Lanjut lagi Oh, ada Oh, masa bisa gini? Bisa mancing ya Ya, dan memang kalau di game Act of Empire di PC atau di konsol itu Kita bisa mancing Ya kan, kita bisa jadi nelayan Ya kan, jadi kalau Lahan yang kita pilih gak terlalu subur Ya, kita bisa mancing Ya kan, atau jadi nelayan Ya kan, dan mungkin game ini Bakal Mengikuti apa yang ada di PC Jadi, biar berbeda dengan Race of Kingdom misalnya Ya kan Tapi ya, kita lihat aja nanti Nah, ini sama lah Kita bangun kekaisaran kita nih Empire kita Ya kan Masih sama Tapi ini kalau kita, saya lihat ya Dari modelnya ini Modelnya ini masih menggunakan Act of Empire 3 nih Ya kan Kalau saya lihat ya, sekilas Ini masih menggunakan model-model bangunan Yang ada di Act of Empire 3 nih Ya kan, ini memang bangunan di Act of Empire Ya, seperti ini bangunannya Oke, Rally Historical Heroes Oh, sekarang mereka udah punya hero Ya kan, kalau di Act of Empire itu mereka gak punya banyak pilihan hero Ya kan Cuma ada pemimpinnya Tapi gak bisa turun di lapangan Oke, kita langsung lihat ya United Unit Oh, unique Ya maksudnya ya Unit Epic Hero Berarti nanti ada kelasnya juga nih Ada Epic Hero Ada Legend Ada Elite Ada yang biasa Oh, ini ada terjemahannya cuy Geek Oh, ini kayaknya Cleopatra nih Greek Ya kan, Greece ini maksudnya Mungkin ya Ini keleopatra sih nih Kalau dilihat Berarti hero-nya ada Hannibal Barca Bentar Ya kan, ini gameplay-nya bakal seperti ini nih Ada Hannibal Barca Ini sepertinya Legend ya Berarti dia membawa kuda Ini lambang ininya Lambang Apa ya, lambang Kan, kan kalau di Act of Empire itu Dia menggunakan lambang Ada lambang kuda Ada lambang ular Ada lambang kuda Laut Dan lain-lain Ya kan, jadi gak dipakai Negara Kalau gak salah seperti itu Ini Hannibal Barca Kalau di Rise of Kingdom kan Dia tipenya Hero keseluruhan Ya kan Universal Hero Kalau di sini jadi hero kuda nih Justinian The Grid Nah ini kayaknya saya belum tahu nih Justinian ini siapa Ya kan Karena kalau di Rise of Kingdom kan Gak ada kayaknya namanya ini Oke, kuda juga Ini kayaknya apa Lambangnya yang ini ya Ini gak ada Ini ada Oke, tapi ya kurang lebih seperti ini Masih sama Ada level Ada bintang Makin tinggi levelnya Otomatis hero-nya bakal lebih kuat Makin tinggi bintangnya juga Ya sama juga Bakal lebih kuat lagi Dan untuk hero-nya Oh ini kok gak full screen ya Nah ini Untuk hero-nya disini Gak ada nama ya Gak ada nama Ini juga gak ada nama Ini juga Ini Leonidas nih Kalau dilihat sekilas ya Leonidas Ini Cleopatra Ini kayaknya orang Korea nih Ya kan Pemana Oh ini udah disebutin juga Cuy Udah disebutin juga Ini kan berkuda Ini pemana dengan pedang Ini tombak Dengan pedang Ini tombak Oh berarti role-nya disini Bakal ada tombak Ada pedang Spearman Infantry Cavalry Archer Apalagi nih Dan bentar Ini elite Cataprak Oh ini nama Pasukan elite-nya Ya kan Ini mungkin tier 4 ya Ini oh Kalau ini udah tier 5 nih Ada lambang 5-nya Berarti kita Satu Mars Atau Satu kali keluar Legion Bisa bawa Tiga hero ya Disini Memimpin Pasukan Cavalry Oke Oke ini Ini udah ditulis Cuy Sorry saya gak baca Bukan Spearman ya Pickman Ada Swordsman Pickman Cavalry Archer Berarti 4 unit Dia punya jenis pasukan Mungkin ada Psych unit juga nih Ya kan ada CG Cuma disini gak ada nih Pasukan Machulnya siapa dong Kalau gini Ya kayaknya sih masih Ini ya Pasukan Psych unit Ini ada Grup 1 2 3 4 Oke Nah Cleopatra 5 Eh 7 Masih sama ya namanya Cleopatra Perangnya Oke Ini kan bawa Spearman ya Kayaknya Oh ini pake skill Kita klik manual Atau gimana Ya kan Karena kalau di Game-game lain kan Otomatis ya keluarnya Kayak skill 1 nya Skill 2 nya Skill pasif Skill 3 skill pasif 4 skill pasif Dan kelima Biasanya kalau Udah awaken Atau expertise itu Biasanya menambah buff Dari skill 1 Atau menambah buff Pasif nya Atau dapat skill tambahan Kalau disini Saya gak tau nih Apakah dia otomatis keluar Atau kita harus klik Secara manual Ya kan Keren sih skill skill nya Realistic work Control troops in real time Ya jadi masih sama Temanya Jadi game ini memang Temanya RTS Real time strategy Jadi sama Dengan Eroka Sama dengan Call of Dragon Jadi kita bisa Menyuruh kesana Kemari Dengan Waktu yang ada Jadi kalau kita Disuruh jalan kesana 5 menit Ya butuh waktunya 5 menit Ya kan Kalau disuruh sejam Ya sejam betulan Use a distinct terrain Berarti terrain nya Bakal unik juga nih Ya kan Ini kalau dilihat Sekilas Bakal ada hutan Ya kan Ini nama Nama strateginya Forest ambush Saya gak tau ya Kalau di Act of Empire Di PC Itu kan map nya Masih ada fog nya Masih ada gelap Kita harus jelajahin dulu Baru keliatan Pasukan musuh ada dimana Kalau di PC Eh kalau di mobile Saya gak tau nih Kalau memang ada Strategi seperti ini Harusnya Map nya itu Bakal ada fog nya Ya kan Gak tau Kalau ada scout Dan lain lain Saya gak tau nih Oke ini Bisa disuruh kesana Kemari Oh ini perang nya Berarti Masih sama ya Kita bisa segap musuh Ini kayaknya Kalau Sembunyi Ini kalau kita main Mobile Legends Ini namanya Sembunyi di semak Ya kan Ini kayaknya Kan gak mungkin Kan kita mau lewat sini Kalau udah ada pasukan musuh Pasti kita gak bakal tau Apakah ada pasukan musuh Atau enggak Ya kan Kalau kita tau Ya gak mungkin Kita suruh kesana Oke Gameplay nya bakal seperti ini Ini bangunan Bangunannya Hah Marsland Reduce Mars Speed Marsland Marsland itu Apa ya maksudnya Saya gak tau Marsland Bentar aku Search dulu ya Itu bahasa inggris Apa ya Marsland Maksudnya gimana Marsland aku Google Translate dulu ya Bentar Mana nih Aku buka di HP Marsland Penasaran juga saya Translate Google Translate Indonesia English Mars 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 Land Tanerawa-rawa Berarti disini Speed nya itu bisa Kereduce Kalau kita melewati Rawah-rawa Wah keren banget sih nih Berarti taktik kita bakal Cukup banyak Ya kan Strategi kita bakal beda Dengan game-game lain Kalau kita main Rise of Kingdom Kan itu Kecepatan berjalan Ya sama semua Ya kan Sama Misalnya Cavaleri tier 5 musuh Dengan Cavaleri Tier 5 lawan ya sama aja Selama kita gak ambil talent Speed Ya kan Atau kita punya item Speed Tapi kalau ini Kita lewatin rawah Bakal berkurang Kecepatannya Artinya kita tiba Lebih lama lagi Ya kan Ini kayaknya Kalau di Game Call of Dragon Ini Kita lewatin Bukan rawah Lebih tepatnya Tapi kita mutarin Sungai Kita mutarin gunung Kalau di Call of Dragon Ya kan Kalau di Rise of Kingdom Dem juga ya sama Kita mutarin sungai Kita mutarin Gunung juga Atau bukit lah Ya kan Disini bedanya Jadi rawah-rawah Wah lumayan sih Ini Keren banget nih pasti Ini kalau pasukan infantry Lewat Atau spearman Atau pikemennya Terus ada archer Sembunyi Misalnya Wah itu enak banget Jadi makanan empok Pasti Tapi ini saya gak tau ya Archernya bakal jarak jauh Atau jarak dekat Kalau di Kereka Call of Dragon Kan jarak jauh Archer jarak jauh Kalau di Rise of Kingdom Kan jarak dekat Ya kan Jadi ini saya gak tau nih Bakal seperti apa Seperti apa Kalau jarak dekat Ya sama juga Bohong Ini ngapain ada bangunan Apa lagi nih Freely Explore the world Nah ini Sama lah dengan Game-game strategi Pada umumnya Kita bisa kesana kemari Bebas Dan ini Natural unit Kali Ya kan Kalau kita kesana Mungkin kita bisa rekrut mereka Untuk gabung dengan pasukan kita Mungkin ya Nah Ini bentar Ada lautnya cuy Ya kan ada lautnya nih Lah Lautnya gimana ceritanya nih Ini laut Bisa perang laut lah berarti Aduh Menarik banget sih Kita tunggu aja ya Dynamic battlefield Wow Kita bisa pakai Sec unit seperti ini Betulan Ya kan ini Kalau di Rise of Kingdom Ya jujur aja Sec unit ada Ya kan Tapi kalau kita mau Hit kota Itu kan jarak dekat juga Nempel juga dia di dinding Ya kan Bukan jarak jauh Nempel juga di dinding Maka dari itu Waktu Gajah Mada keluar Itu orang pada protes Karena Kemampuan Gajah Mada kan Kalau kita lihat sejarahnya kan Dia memang memimpin Apa ya Mortir ya Apa ya Apa bahasanya Mortir Atau yang Dia kan bikin canon Gitu ceritanya Pake bubuk mesiu Dan kalau kita lihat Ya memang Spesialisnya Gajah Mada Jarak jauh Ya kan Setiapnya kalau bukan archer Ya harusnya dia bawa Pasukan laut Ya kan Dengan Dengan adanya Apa ya namanya Cannon bomb Apa sih namanya Yang Kayak di bajak-bajak laut Seperti itu Nah ini Seperti ini Tapi saya gak tau nih Perangnya Betulan seperti ini Atau sec unitnya Harus nempel di dinding Sama dengan Rise of Kingdom Keren banget sih Oh jarak jauh nih Kayaknya Ya kan Kemungkinan besar Bakal jarak jauh Karena kalau udah ditampilin Seperti ini Harusnya Sistem gamenya Udah hampir mirip Ya kan Kita bisa suruh kesana Pasukan Kita suruh kesana Kita defense Ini kita bawa Ini kan kalau di Call of Dragon Rise of Kingdom Call of Dragon Kita harus hancurin dulu Tembok lawan kita Ya kan Kalau disini Tetap sama Di Act of Empire Mungkin bakal tetap sama Tapi ada satu Bangunan baru Atau pasukan baru Ada kan Selain ketapul Kan ada itu Untuk naikin Naikin ini Naikin pasukan Naikin pasukan Di pagar musuh Itu kan ada juga Tapi ini saya gak tau nih Ini kayaknya cuma tower Untuk defense ya Yang ini nih Saya gak tau nih apa ini Oke Kita lanjut lagi Bisa hancurin gate nya Dalam kota Kita masih bisa berperang Serius Kita masih bisa perang Dalam kota Ya kan Ini kan barak semua Ini kayaknya Peradaban China Atau Korea nih Oh Join millions of player Ya sama juga ya Ya kan Ini bawa Oh emas Kuda Ini hero Kayaknya ya Seperti yang sebelumnya tadi Hero nya kita bisa bawa Tiga Ya kan Ini kan satu Dua tiga Yang berkuda nih Ya kan Kuda Ini kayaknya rally nih Pasukan rally Oh ini kota yang Oke berarti Gameplay nya bakal sama Dengan rest of kingdom Call of dragon masih sama Ya kan Ada kota-kota kecil Kita bertetanggaan Sama pasukan rally Ini pasukan satu-satu Mars Yang sendiri-sendiri Oke Wah ini Cuma ini yang saya bingung nih Apakah nanti Kalau kita Perang Kita bisa lihat Apa ya Live action nya nih Seperti ini Kalau bisa sih ya Lumayan keren Ya walaupun memang Agak ngebosanin dikit Ya kan Ini kayaknya cuma Battle report nya deh Kalau kita mau lihat Ya kan Ada mini videonya lah Gak mungkin dibikin begini Ini lama banget Kalau bisa perang gini Ini Hero-heronya Ini yang Saladin kali ya Ini Saladin ya Gak tau sih Itu siapa Oke Leondidas Cleopatra Wah ini Cleopatra Berguna banget Kalau di Rise of Kingdom kan Jadi Pemacul yang handal dia Oke Ini ada tipe-tipenya Langsung dikelihat Diperlihatkan Archernya jarak deket cuy Kalau dari sini Untuk sementara ya Spearman nya Oh Kayaknya ini gimana ya Ini kan Spearman nya Jarak jauh juga ya ini Ini ngapain Spearman di luar sini Dengan archer Oke Bisa seal juga Ini seal ya Iya Ngesil Wah ada Viking Ada Cleopatra Ini siapa nih Gak tau Ini tadi Just Justian ya Siapa ya namanya Pre-order Pre-registration Pre-order Pre-registration Oke Jadi buat teman-teman yang mau Pre-register Atau pre-order ya Pre-order Bisa Ngunjungin Langsung di playstore Ataupun di appstore Ya kan Kalian tinggal tulis Act of empires Bakal langsung muncul tuh Saya juga sendiri Udah Daftar Jadi kalau Game nya udah launching Kita langsung otomatis Ke daftar Dan kita juga bakal Dapat email mungkin Oke Wah ini keren banget sih Ini Jujur ya Cuma Untuk Sementara Kita harus lihat dulu Apakah game ini Rama terhadap Pemain F2P Karena memang Di Indonesia sendiri itu Mayoritas F2P Masih 90% Ya kan Jadi kalau game nya Gak ramai F2P Ya game ini Bakal ini Bakal sepi di Indonesia Oke Wah ini Please Don't turn Act of empire Into a pay win Pay to win game Pay to win scam game Pay to win scam Sudah pay to win scam pula Ya kan Like rest of kingdom And lore mobile Kalau dragon gak disebutin Mantap Oke Semoga saja Memang Game ini gak terlalu Pay to win Ya kan Kalau dia Rama F2P Ya Enak banget nih No This is not Act of empire That I know This is just Rise of kingdom With different look Ya benar sih memang Ya karena memang Yang paling booming itu Ya memang Untuk tema-tema game ini Ya Rise of kingdom Walaupun ada game-game yang mirip Ya seperti Infinity kingdom Ada Empire of strategy Ya apa ya EOS ya namanya Saya gak tau apa namanya Itu kan mirip banget Dengan Rise of kingdom Tapi kan Dari seluruhnya itu Itu ya memang awalnya Ya race of kingdom Dengan lore mobile Klasik Tapi kita lihat aja ya nanti Ini Komennya lucu-lucu Pay to win vibes Wah ini udah Ya memang sih Untuk semua game itu Pasti Lebih Mengarah ke Pay to win Kita gak bisa pungkirin Cuma kan Untuk Pemain F2P Seperti saya Kita gak perlu Nuntut Banyak-banyak Apakah game ini Gak usah dibayar sama sekali Tetap bisa harusnya Tapi ya setidaknya Mereka lebih Perhatiin juga Untuk para pemain F2P Maupun yang Lost spender Karena untuk Menyaingin Paus ya memang Pasti ada gapnya Cuma kalau bisa ya Gapnya dibikin Gak se Jamplang Gak segamplang Dengan yang Game-game yang ada sekarang Seperti Rise of Kingdom Call of Dragon Itu kan antara Paling kentara sih Di Rise of Kingdom Atau Lore Mobile Ya kan Itu kan Gapnya antara Pemain yang gak Spend sama sekali Dengan pemain yang Super spender Itu jauh banget Pasti Ya kan Kalau di Call of Dragon Ya Memang agak jauh Dari segi power Cuma dari Beberapa fitur Gameplaynya kan Masih cukup stabil Ya kan Ada namanya Stamina Ada namanya Range unit Ya kan Jadi walaupun Pay to win Playernya Gila banget Ya Tersidaknya Kita para pemain F2P Low spender Ya tetap bisa Nge-hit Dan juga memberikan Demands Yang cukup Berasa lah Ya kan Karena kalau di Atau misalnya Fitur-fitur healnya Ya kan Ada fitur heal gratis Atau misalnya Eventnya banyak Ya kan Event-event yang Memang Buat para pemain Paus Mereka gak terlalu suka ikut Mungkin harus Raja online Misalnya Ya kan Kelebihan pemain F2P Ya mereka harus Nyimbangin Ya kan Mereka harus online Lebih lama Dibanding para paus Tapi ya kita tunggu aja Apakah gamenya bakal Sukses Apa enggak Ya kan Ini Baru di upload Tiga hari yang lalu Yang nonton Udah Yang nonton Udah Seratus Berapa ini Seratus Sembilan berbelas Seribu Penonton E-sport update Ya memang sih Kalau di Ya iklan cuy Ya jadi Nantilah kita lihat Ya bakal seperti Apa gamenya Apakah Tidak 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 Terima kasih Oke Combine Apakah Nantilah Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak With Fast Combat Base Building Fast Combat Itu ya Kita tinggal Lihat Report Nya aja Ya kan Setau saya Seperti itu Karena kan Kalau kita Lihat Rise of Kingdom Itu kan ada animasi skill Tapi tadi ada diperlihatkan skill juga Jadi misalnya contoh kita attack kota Kota itu defense-nya misalnya 5000 unit Pasukan penyerang 10.000 Terus pasukan 10.000 kan ini pasti lebih banyak Dengan yang pasukan defense 5000 ditambah dengan mungkin ada Bentengnya, wallnya, ada watchtowernya Itu nanti bakal dikali-kalikan lagi Ditambah-tambah lagi Menghasilkan misalnya 9.000 pasukan Kurang lebih seperti itu Sedangkan yang penyerang 10.000 otomatis menang Yang 10.000-nya Harusnya kurang lebih ya hitungannya seperti itu Kan kalau kita lihat di Rise of Kingdom Atau di Call of Dragon Kita scout kota itu kan hanya diberikan informasi pasukan Berapa banyak Pasukan berapa banyak, siapa hero-nya Tapi kan belum tentu kita rally Atau kita ngirim pasukan itu belum tentu menang Bisa jadi kalah Sedangkan kalau yang namanya Fast Combat Itu mirip dengan Million Lord Jadi makin banyak pasukan ya chance menangnya lebih besar Million Lord ya kalian bisa cari sendiri Atau Lord Mobile lah Nah itu kurang lebih seperti itu Setahu saya ya Cuma ya kita lihat aja nanti Social competition and historical Baratnya cocok nih Seperti yang saya bilang Baratnya game ini bakal Mengimplementasikan mirip dengan Million Lord Million Lord kalian bisa google ya Million Lord itu kita kuasain kota-kota berapa banyak Nah nanti kita bisa defense Wah ini kalau seperti itu Ya memang seru sih Saya juga sendiri masih main Million Lord Walaupun saya gak pernah bikin ininya ya Saya gak bikin Kontennya tapi saya main nih Selama beberapa bulan terakhir saya main Oke tapi kita lihat aja nih Apakah sama Oke 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 next try Game ini Oh gameplaynya seperti ini cuy Kita ambil apa ya Ya memang sih Ini kan kalau seumuran seperti dia Atau seumuran seperti saya Egg of Empire itu Bukan suatu yang hal asing lagi Ya kan Pasti pemain-pemain yang suka game RTS di PC Pasti pernah bermain Egg of Empire Ya kan Keren banget game-nya Chuang-nya Terima kasih telah menonton. Age of Empires Mobile is a fresh take on the Age of Empires series. We've preserved the classic Age of Empires elements as much as possible, while introducing new gameplay and controls optimized for mobile devices. We hope to deliver that classic Age of Empires feeling in a brand new experience. What sets our game apart is its large-scale epic siege battles, where hundreds of players clash on one screen. It's a dynamic and immersive combat experience that has large-scale alliance strategies with individual members. Age of Empires Mobile also caters to players who enjoy single-player adventures. You can build and expand your empire independently, delve into diverse single-player dungeons, and freely explore the vast world. There's a dungeon, right? If it's like a dungeon, it's like a boss. It's like a level of hero. and freely explore the vast world map to gather resources. Embark on PvE encounters or engage in intense one-on-one PvP battles. When designing civilizations, we conducted extensive research with Microsoft, including field trips and specialized discussions to stay as true to history as possible. For example, the Roman civilization featured stone structures, the Byzantine civilization is rich in mosaic decorations, and the Chinese civilization with its abundant wood resources excels in wooden architecture. All these factors influence our choice of materials and art style when designing the architecture of different civilizations. In addition to experiencing familiar civilizations in Age of Empires Mobile, you will also relive classic Age of Empires art, including rich citadonnais, iconic sea dwellers, and classic Unicum sound effects. Also, our games preserve the essence of Age of Empires. Aspects such as baseball, freedom of movement during combat strategic movements, and a wide variety of strategies. We can save our friends. Age of Empires Mobile focuses more free-batterstile compared to Age of Empires. Many well-known historical heroes will be fighting alongside you, carrying a diverse set of unique skills and tons of room for customization. You can then technically combine these heroes into battle teams, opening even more room for creative strategies. So I've heard many players are curious about what kind of game Age of Empires Mobile is. It's a war strategy game with rich RTS gameplay, specifically optimized for the mobile platform. We've simplified the input scheme to make it more intuitive for the new player. Age of Empires Mobile is currently under active development. We're planning original tests to continuously optimize the game, and we can't wait to introduce it to players worldwide. Age of Empires Mobile is available for pre-registration on the App Store and Google Play right now. Also, check out our official website for pre-registration events and more information. Join our official communities for the latest updates on Age of Empires Mobile. We're looking forward to seeing in the game. Nanti saya kasih link-nya juga, cuy. Oke, keren sih. Kita tunggu aja ya, guys. Game-nya. Oke, jadi skin aja untuk reaction-nya. Ini keren banget sih, jujur. Ya, ini jadi nostalgia sekaligus mencari pengalaman baru juga. Apakah game-nya bakal lebih menarik dari Rise of Kingdom maupun Call of Dragon. Tapi, tetap lah. Saya tetap bakal main Call of Dragon. Ya kan, Call of Dragon untuk saat ini masih nomor 1, cuy. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.